Kalian, kita akan mulai pertemuan ini Kita akan lihat dulu Saya akan pakai Mentimeter Jadi silahkan Pakai HP Anda Atau Anda mau pakai Laptop Anda juga boleh Ketik www.menti.com Dan tuliskan kodenya 50529151 Silahkan tulis dulu menti.com Menti.com Dan tulislah kodenya 50529151 50529151 Pertanyaan pertama saya Saya hanya eksplorasi informasi Dari Anda Anda mengikuti kuliah napsa ini Sebagai kuliah pilihan Sebetulnya apa sih yang ingin Anda ketahui Tentang napsa Jadi Anda boleh membuat pertanyaannya Misalnya Saya ingin tahu tentang narkotik Saya ingin tahu tentang dia spam Itu boleh Silahkan Anda tulis saja disitu Di jawabannya Anda ingin kuliah napsa Apa sih yang ingin Anda ketahui Tentang napsa Jadi saya ingin tahu tentang Apa? Sebutin saja Boleh lebih dari satu Saya ingin tahu tentang misalnya Narkotika, psikotropika, alkohol Itu boleh saja ditulis Maksimum 250 karakter ya Menulisnya Jadi silahkan ditulis dulu Pak mohon maaf Bisa tanya kodenya lagi pak 50 Menti.com 50 52 9151 50 52 9151 Sudah ada yang mulai menjawab Sudah satu orang Silahkan Anda boleh menjawab Setelah spesifik ya Saya ingin tahu tentang Penyalahgunaan Saya ingin tahu tentang Penyalahgunaan obat Atau apapun lah Jadi supaya saya Bisa eksplor Anda ingin tahu apa saja Silahkan Untuk menjawab dulu Baru dua orang Yang menjawab Sudah 75 ya Saya berharap ya Bisa mencapai 90% lah Penjawabnya Selamat menikmati Oke baru sebelas Silahkan ditulis dengan cepat Sambil saya scroll juga Semacam ya Oke Sambil Anda menjawab Menjawab Saya Saya sekaligus bertanya ya Supaya Waktu kita tidak habis ya Untuk yang Saya tayangkan di Zoom ini Saya ingin tahu tentang Betapa Mengerikannya Napsa Dan belajar Untuk sharing Pengetahuan napsa Yang nantinya saya perlu Yang menanyakan ini Maksudnya apa ya Betapa mengerikannya Napsa itu Kira-kira Anda punya Bayangan apa sih Tentang napsa Supaya saya juga tahu ya Jadi nanti saya punya Bayangan Oh Anda selama ini Ada bayangan seperti ini Silahkan yuk Yang menjawab ini siapa Ngomong aja Tidak apa-apa Saya Pak Oke silahkan Dari pendidikan biologi Pak Saya ingin tahu itu Karena di persepsi saya Itu Napsa itu cuma Hal-hal yang mengerikan Jadi saya juga ingin tahu Selain Sisi buruknya Saya juga ingin tahu Sisi positifnya gitu Pak Kalau ada Tapi yang Terpatri saat ini Napsa itu Konotasinya buruk Begitukah Iya Pak Kalau di lingkungan sekitar saya Oke baik Terima kasih Mas Mas apa ini namanya Saya ingin tahu tentang Peran napsa Di dunia kesehatan Terlebih Kefarmasian Oke Minta Obat terkenal ini Berperan besar Kok pakai tapi ya Oke 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 Bahaya napsa Dan apa saja Penyebab orang bisa kecanduan Seberan napsa Dalam parmasi Itu apa Minta Napsa sehingga Tidak disalahgunakan Narkotik psikotropik Minta Narkoba yang berguna Baik Untuk tubuh Yang menjawab ini Mengapa bertanya Tentang ini ya Yang menuliskan pertanyaan ini Saya ingin tahu Narkoba yang berguna Baik untuk tubuh Mengapa Anda Menanyakan tentang ini Silahkan Ini saya Pak Mungkin bukan Hanya narkoba ya Pak Saya sering mendengar Ada obat-obat Yang dibutuhkan Untuk Orang yang mempunyai Penyakit Khusus Nah saya ingin mengetahui Jenis-jenisnya Dan Emang benar atau tidak Jenis-jenis obat itu Baik untuk tubuh Seperti itu Pak Untuk saya tidak Salah pemahaman Jadi saya mengikuti Sekolah Kelas ini Pak Terima kasih Narkoba itu Tahu singkatannya Enggak sih Tahu enggak Pak Narkoba itu singkatannya Apa Ayo Enggak tahu Narkoba itu singkatan Dari narkotika Psikotropika Dan bahan-bahan Berbahaya Jadi kalau kata Narkoba memang Konotasinya Negatif Sehingga saya bertanya Kok ada gunanya Oke Oke tapi Pertanyaannya oke Saya ingin membuka apotek Beraturan-beraturan Sekarang harus diketahui Saya ingin mengulangannya Dengan baik Kalau buka apotek Enggak jualan narkotika Dan psikotropika Malah aman Lebih enak Begitu kalau saya Oke Tapi nantilah ini Gampang Saya ingin lebih tahu Banyak tentang napsa Dan bagaimana Penyalahgunaan obat Lah ini menarik ini Saya ingin tahu Lebih banyak tentang napsa Dan bagaimana Penyalahgunaan obat Ini maksudnya apa Apakah Anda ingin tahu Bagaimana cara Menyalahgunakannya Begitu Silahkan loh Jawab aja Tidak masalah loh Ini jenis kuliah ya Namanya kuliah ini kan Anda boleh Berpendapat Silahkan Siapa yang bertanya Tentang ini Kok tidak dijawab Jadi nulis sendiri Halo Siapa yang menulis ini Apa maksud Pertanyaan ini kah Maksud pertanyaannya apa Oke Tidak menjawab Sorry Saya ingin tahu Peran napsa Oke Saya ingin tahu Patron narkotika Oh ini tadi Balik lagi Sebentar Dampak penyalahgunaan Napsa Seberapa tinggi Kasus penyalahgunaan Napsa Di Indonesia Dan apa Penyebabnya Oke Apakah dapat Sembuh dengan Rehabilitasi Napsa Stimulan Kofein Oke Peraturan Napsa Saya ingin mengetahui Mengapa Napsa Dibadikan Sebagai Obat Oke Ini menarik Apa yang menjual mereka Begitu menyenangi narkotika Wah ini Bagus Manfaat dan kerugian Naksa tubuh Oke Sisi positif Negatif Pengetahuan lanjutan Wah ini Naksa Yang menjawab ini Siapa Yang diketahui Dari SMA Apa ya Jangan-jangan Sama Silahkan ini Yang dari ini Saya ingin mempelajari Lebih dalam tentang Napsa Di perkuliahan Sebagai pengetahuan Lanjutan Yang Saya terima Dari SMA Silahkan Yang mau memberi pendapat Yang menulis ini Siapa Loh Diem lagi Waduh Pada ngantuk Ini cerita Ini Ini Di napsa Dari dalam tubuh Atau tidak Cara Dari napsa Terutama Rokok Dan Oke Peran Napsa Sifat Sifat Kimia Dan Fisika Wah Top banget Oke Manfaat Dampak Baik Untuk tubuh Atau tidak Mendalami Oba Tergolong Napsa Bagaimana Napsa Menyebabkan Kecanduan Mekanisme Kerja Detail Wah Banyak Juga Juga Baik Baik Terima kasih Jadi Memang kata Narkotika Psikotropika Dan sat Adiktif Lebih banyak Terkesan Negatif Begitulah Kata napsa Memang Seperti itu Ini ada 61 Yang menanggapi Oke Yang hadir 75 Mungkin yang lain Kesulitan Mungkin tidak apa-apa Sekarang yang ini Yang kedua Apa beda Antara narkotika Dan psikotropika Apakah keduanya Bermanfaat Atau tidak Ya Silahkan Dijawab dulu Ada yang sudah Jawab Satu nih Narkotika Maksudnya Menajar Nyeri Juga Mengaruhi Sifat Dan Berlaku Seseorang Oke Itu Jawaban Pertama Silahkan Yang lain Silahkan Dijawab Apa beda Narkotik Dan psikotropika Apakah keduanya Bermanfaat Atau Tidak Silahkan Dijawab Dulu Tidak Usah Malu Malu Ya Silahkan Ayo Dijawab Baru Satu Ini Silahkan Dijawab Sementara Masih Satu Apa beda Narkotika Dan psikotropika Apakah keduanya Bermanfaat Atau Tidak Silahkan Silahkan Oke Saya mau Mencoba Pak Menjawab Oh Ditulis Dulu aja Jawabannya Nanti Oh Iya Ditulis Oh Pak Silahkan Ditulis Jawabannya Ditulis Teman Teman Untuk Mengaktifkan Semua Mahasiswa Sebaiknya Semua Mahasiswa Menjawab Lebih Dulu Nanti Kalau Siapa Yang Menjawab Lalu Saya Klik Kok Ini Apa Yang Saya Tanyakan Silahkan Nanti Diberikan Reasoning Untuk Kita Bisa Berdiskusi Jadi Tidak Cuma Dengerin Aja Teman Teman Mari Kita Berdiskusi Sudah Sepuluh Orang Terima 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 Sudah Lihat Literatur Yang Menjawab Dengan Simple Ke Oke Sambil Menjawab Saya Lihat Oke Ini Jawaban Yang Umum Saya Rasa Dari Jawaban Yang Umum Ini Sifat Sudah Secara Umum Narkotika Termasuk Obat Untuk Mengurangi Rasa Nyeri Sementara Psikoterapia Memengaruhi Sifat Dan Berlaku Seseorang Oke Boleh Anda Menjawab Seperti Ini Juga Boleh Bermanfaat Jika Sesuai Dengan Takaran Dan Diberikan Oleh Orang Yang Benar Benar Mengerti Dalam Hal Dokter Karena Narkotika Psikoterapia Harus Diberikan Dengan Resep Misalnya Begitu Oke Kemudian Dari Tanaman Kalau Psikoterapia Besar Dari Sintesis Ya Ada Juga Narkotika Yang Dari Sintesis Sebenarnya Tidak Selalu Narkotika Dari Tanaman Asal Usulnya Ya Saya Lihat Jawaban Yang Lain Ada Jawabannya Keduanya Bermanfaat Tapi Ada Jawaban Yang Menarik Dari Yang Bawah Ya Ini Mengapa Ada Yang Menjawab Ini Ya Saya Bertanya Narkotika Termasuk Obat Yang Dapat Mengurangi Rasa Nyeri Sementara Psikotropika Dapat Mempengaruhi Sifat Dan Berlaku Menurut Saya Tidak Bermanfaat Kalimat Pertama Dan Kedua Itu Menunjukkan Menunjukkan Manfaat Mengurangi Rasa Nyeri Sementara Psikotropika Dapat Mempengaruhi Sifat Dan Berlaku Itu Juga Manfaat Tapi Kok Jawaban Yang Terakhir Menurut Saya Tidak Bermanfaat Terus Gimana Siapa Yang Menjawab Ini Bisa Menjelaskan Narkotika Dalam Psikotropika Silahkan Halo Siapa Yang Menjawab Ini Tidak Saya Malu Loh Mengapa Ada Kalimat Terakhir Yang Tidak Sinkron Dengan Dua Kalimat Yang Pernama Menurut Saya Tidak Bermanfaat Menarik Halo Atau Ada Mulai Bisa Memberikan Pendapat Terhadap Kalimat Ini Silahkan Apakah Ada Yang Bisa Memberikan Pendapat Di Kalimat Ini Silahkan Terakhir 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 Belum Kalau Anda mendownload RPS yang ada di LMS Kita selama satu semester ini akan berbicara tentang manfaat narkotika, psikotropika, dan sat adiktif Kita akan bicara manfaat Sekaligus kita akan bicara kerugian penggunaan narkotika, psikotropika, dan sat adiktif Jadi intinya itu kita hanya akan mendiskusikan dua poin tersebut Selama separuh semester kita akan bicara tentang manfaat Separuh semester Lalu setelah Anda mendengarkan manfaat, lalu kita masuk nanti ke kemungkinan penyalahgunaan atau penggunaan salahan Baru Anda presentasi setelah UTS itu tentang efek bagi seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan secara salah psikotropika, narkotika, dan sat adiktif Saya memilih yang terkait dengan manfaat saya yang menjelaskan Dengan powerpoint, dengan Anda mendengarkan video, dan kita berdiskusi, kita bicara tentang manfaat Manfaat obat, obat narkotika, psikotropika, maupun sat adiktif Lalu saya memilih setelah UTS Anda yang aktif untuk membicarakan tentang penyalahgunaan obat Mengapa itu penting? Karena Anda sudah tahu manfaat Tapi sekaligus Anda bersentuhan dengan ketidak bermanfaatkannya narkotika, psikotropika, dan sat adiktif tentunya dalam kondisi tertentu yang disebut tidak bermanfaat itu seperti apa Dan demikian kalau kita diskusinya tentang penyalahgunaan narkotika, atau psikotropika, atau sat adiktif Pasti ceritanya akan ramai, sehingga diharapkan akan terjadi interaksi yang bagus Jadi pendapat saya sih, kalimat terakhir ini bukan salah, saya tidak mengatakan salah, tapi tidak sinkron dengan dua kalimat sebelumnya Keduanya bermanfaat di dosis tertentu dan kondisi tertentu Ini hal yang penting untuk menjelaskan yang tadi Keduanya ada dua sisi Nah ini penting juga Narkotika dapat membuat penurunan kesadaran, hilang rasanya daripada seseorang Psikotropika dapat mengubah perilaku atau mental di serang narkotika Dan psikotropika dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan di bawah pengawasan dokter Ini penting ya, narkotika, psikotropika adalah obat yang harus dibeli dengan resep dokter Ini salah satu kata kunci supaya Anda ingat-ingat Ini jelas bermanfaat karena mendapatkannya dengan resep dokter Ini juga betul Bermanfaat jika diberikan sesuai dengan resep dokter Ini yang dijawab cuma 50 ya, yang lain kemana ini Oke Silahkan dijawab dulu, nggak apa-apa Oke Baik Penghilang nyeri, ketenangan, psikotropika untuk membuat kondisi yang berkaitan dengan kejiwaan Seperti depresi dan sebagainya Ya, ini nanti depresi, gangguan, kecemasan Itu semua akan kita sampaikan juga untuk manfaat ya Jadi sekaligus dalam beberapa slide ini saya mengeksplore ya Jadi untuk sekaligus menjelaskan materi di LMS itu nanti apa saja Jadi supaya Anda juga tahu Ini menjawabnya slide ini nggak usah terlalu detail sekali, nggak apa-apa Kok yang penting Anda komunikasi yang penting di sini Bagus ini, kata-katanya banyak mengambil di referensi Oke, terima kasih kalau seperti ini Oke Oke, satu slide terakhir untuk yang di menti.com ini Apa yang dimaksud dengan sat adiktif, apakah bermanfaat dan manfaatnya apa Anda boleh berikan contoh deh untuk yang ini Yuk lanjut yuk, ini slide terakhir untuk menti.comnya Jadi habis ini kita pakai powerpoint ya Apa yang dimaksud dengan sat adiktif Apakah bermanfaat Apa manfaatnya Oke, silahkan Terima kasih telah menonton! Yuk, silahkan dijawab Apa yang dimaksud dengan sat adiktif, apakah bermanfaat, apa manfaatnya Yuk, dijawab dulu yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sat adiktif! Sat adiktif! Sat adiktif! Sat yang bisa membuat kecanduan dan bisa bermanfaat pada bidang kesehatan seperti Deus memberikan ketenangan! Sat adiktif! 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 Kemanfaatannya sebetulnya banyak, tapi dia tidak dipakai untuk pengobatan. Tidak semua dipakai untuk pengobatan, misalnya begitu. Misalnya alkohol 70%, bisa untuk membersihkan luka, itu untuk pengobatan. Tapi alkohol yang disalahgunakan, mungkin kadarnya bisa kurang dari itu. Atau ada yang, kalau Anda pernah mendengar kasus yang diciu, pekonang, ada orang yang menyalahkan menggunakan obat karena minum alkohol yang 96% misalnya. Itu jelas tidak ada manfaatnya. Kemudian inhalan, ada orang yang ngelem, anak-anak muda ketahuan ngelem, menghirup kuap dari lem. Nanti akan kita jelaskan lemnya apa saja. Lem itu sendiri bermanfaat. Misalnya lem kayu, lem pralon, itu kan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi di situ juga bisa disalahgunakan. Nah ini manfaatnya di situ. Jadi set adiktif sendiri kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari banyak. Yang digunakan itu banyak. Tapi dia juga, kalau digunakan dengan cara yang salah, maka bisa menimbulkan kecanduan. Contoh yang paling jelas adalah orang ngelem. Membau kuap dari lem. Orang merokok itu juga ibaratnya kecanduan rokok, kecanduan nikotin. Ada yang kecanduan nikotin sampai tua tidak masalah, tidak ada yang kena penyakit. Ada yang baru merokok beberapa tahun sudah mengalami gangguan paru. Pertanyaannya apakah rokok itu tidak bermanfaat? Ada penelitian yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Tapi ada yang mengatakan delapan manfaat dan delapan kerugian. Itu juga ada. Jadi set adiktif itu sendiri ada manfaatnya itu jelas ada. Dan ada kerugiannya juga ada. Ini yang ingin kita sampaikan di situ adalah nanti. Jadi selama satu semester ini kita akan berdinamika terkait dengan itu. Begitu ya teman-temannya. Oke. Baik. Terima kasih untuk teman-teman untuk yang sudah menjawab itu. Oke sekarang tadi sudah dilihat jawaban-jawabannya ya. Oke sekarang kita akan melihat ke... Ini kita lihat dulu ya info umum ya. Info umum tadi ya teman-teman sudah banyak menceritakan tentang sorry. Tadi kalau boleh saya katakan jawaban teman-teman tadi. Tadi mungkin tidak saya presentasikan ya. Ini set adiktif ya. Jawabannya banyak sekali. Nah. Kokain ganja ya. Ya tapi nanti kita bisa masukkan kokain ganja itu masuk psikotropika atau narkotika. Nanti kan kita bicarakan ya. Seperti itu ya. Jadi set adiktif tadi lebih ke arah di situ ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke. Saya ingin berganti ke... Ya. Jadi napsa, ada istilah narkoba dan sebagainya itu konotasinya seringnya negatif. Dan memiliki resiko kecanduan. Tadi dari hasil mentimeter yang pertama, Anda kebanyakan ingin tahu napsa itu apa, manfaat kerugiannya, manfaatnya di bidang klinik, lalu kerugiannya kalau disalahgunakan dan sebagainya ya. Oke. Semua konotasinya adalah sesuatu yang negatif. Itu seperti itu ya. Oke. Kemudian, kisah nyata ini dari Roby William. Saya benar-benar sepenuhnya melambung oleh alkohol dan sepenuhnya dilambungkan oleh ketergantungan obat terlarang. Saya tidak dapat melakukan latihan tanpa menegak sepotol vodka. Saya tidak dapat kemana-mana tanpa menegak minuman setiap malam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada diri sendiri. Ini adalah sebuah contoh selebritis di dunia barat sana yang mengalami ketergantungan alkohol dan mengalami ketergantungan obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini ya arahnya narkotika, psikotropika, atau turunannya. Kalau alkohol itu sendiri itu termasuk dalam sat adiktif. Kalau kita bicara alkohol, kita bicara ketergantungan obat terlarang, itu pasti nanti akan ketemu dengan rokok. Itu pasti. Vodka ini adalah salah satu contoh produk yang mengandung alkohol dalam kadar yang cukup tinggi, sekitar 43%. Itu seperti itu. Jadi ini cerita yang diambil dari internet. Ini sebuah pengakuan begitu. Kita lihat kasus-kasusnya fakta. Tadi ada yang ingin tahu toh kasus-kasus di Indonesia ada enggak? Banyak sekali ya teman-teman. 2004, ada narkotika, psikotropika, kasusnya hitungannya di bawah 5.000. 2005, bukan, 2004, 8.000an. 2005, 12.000an. Narkotika, psikotropika, ditambah sat adiktif. HIV-AIDS ini apa hubungannya? HIV-AIDS ini adalah sebuah penyakit yang bisa timbul akibat misalnya penggunaan jarum suntik secara bersamaan pada pengguna narkotika. Jadi pengguna narkotika menggunakan jarum suntik dan jarum suntiknya ini bukan jarum suntik yang digunakan sekali pakai, tapi digunakan bersama-sama dengan orang lain. Nah, ini bisa memicu berbagai penyakit. Salah satunya adalah HIV-AIDS. Itu seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, tapi perilaku-perilaku akibat penggunaan obat terlarang itu menyebabkan perilaku-perilaku yang tidak benar juga. Nah, sekarang fakta yang lain. BNN mencatat di tahun 2017, pengguna narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta orang. Yang hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu. Banyak loh 3,5 juta orang. Nah, ditambah lagi yang pada tahun 2018, itu berita paragraf kedua itu tahun 2018, ternyata dari hampir 1 juta orang, ternyata tahun 2018 meningkat dari 1,4 juta pengguna biasa dan 1 juta menjadi pecandu. Jadi, ada data yang lebih spesifik ya. 1,5 juta pengguna biasa itu ya menggunakan secara apa namanya biasa, ada yang menggunakan secara kecanduan gitu. Namanya dia kecanduan, berarti dia sangat suka menggunakan ini, apa namanya, narkoba ini. Mengapa dia kecanduan, nanti kita akan bicara dalam perkulian ini juga ya. Yang penting nanti diharapkan teman-teman nanti kalau sudah mengetahui fakta baik terkait nafsa, jadi bisa dimanfaatkan untuk kesehatan atau manfaat yang lain, tapi juga mengetahui hal-hal negatif yang bisa timbul kalau seseorang menggunakan nafsa. Ini nanti akan kita ulas selama satu semester ini tentunya dengan bahasa yang populer ya. Bukan bahasa yang sangat rumit, tapi bahasa yang populer saja ya. Nah, yang memperhatinkan adalah usia termuda korban penyalahguna narkoba itu masih sangat belia. Umurnya 7 tahun. Bayangkan umurnya 7 tahun. 7 tahun itu umur kelas 1, kelas 2 SD. Kalau Anda lihat media sosial, pernah ada anak kecil itu bisa merokok. Nggak tahu yang ngasih rokok siapa ya. Tapi ada di video-video media online itu ada anak kecil bisa merokok. Ya untuk lucu-lucuan sih, mungkin itu untuk lucu-lucuan saja. Tapi kalau benar-benar anak ini sudah kenal rokok pada usia yang masih sangat muda, itu sebetulnya yang nggak cocok ya orang tuanya. Kenapa orang tuanya sampai mengizinkan anaknya yang masih usianya kecil, dia masih belum sekolah kok pegang rokok. Lalu dari tingkat pendidikan, korban paling banyak dari lingkungan kampus. Lalu sebanyak 99 persen SLTR, 99 persen kampus SLTR 4,8 dan SMP 1,4. Fenomena saat ini, anak SD sudah mulai mencoba mengkonsumsi narkoba. Pengalaman bercerita tentang narkoba di anak SD mereka itu belum paham. Anak SMP itu sudah mulai nakal ya, sudah mulai ingin taritahu SMA. Ceramah tentang narkoba diketawain ya, karena mungkin sebagian sudah menggunakannya. Tentunya ada yang tidak juga. Tapi informasi tentang narkoba itu sudah dimana-mana genca. Dan kalau dilihat dari angkanya sih, untungnya tidak banyak. Kita berharap di Indonesia ini, generasi mudanya itu tidak kecanduan narkoba. Kalau menggunakannya ya mungkin ada orang yang, saya suka minum alkohol kalau habis senang-senang. Itu bisa jadi suatu daerah tertentu, sedang selebrasi, lalu menggunakan narkoba, menggunakan minum alkohol. Kalau sekali dua kali dan takarannya sedikit, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus dan akhirnya menimbulkan efek merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan komunitas, mengurugikan keluarga, itu sudah dalam taraf kecanduan yang tidak benar. Luas peredarannya macam-macam ya. Perambah tempat lokasi, hiburan, restoran, puas tanah air, bahkan pesantren, lingkungan keagamaan itu juga ada. Hasil penelitian BNN dan BPS terhadap sampel 1.800 napi dan tahanan di LP itu ada yang menyalahgunakan narkoba di situ. Nah, dikatakan bahwa banyak keluarga tidak tahu apa itu narkoba. Jadi, narkoba ini ada di sekeliling kita. Tetapi, orang tua itu tidak tahu narkoba itu apa sih, akibatnya apa. Tahu-tahu anak-anaknya sudah kecanduan narkoba. Itu sering sekali terjadi. Jadi, kalau Anda hari ini mengikuti kuliah napsa, diharapkan Anda sedang usia 20-an tahun ini sudah tahu, oh narkoba itu, atau napsa maaf, napsa itu ada manfaatnya dan ada hal buruknya. Ini yang harus disimpan sebagai sebuah pengetahuan. Sehingga nanti itu minimal bisa ditularkan ilmunya ke anak-anak Anda di masa mendatang. Jangan sampai anak-anak kita, yang itu adalah generasi muda, akan kecanduan narkotika, psikotropika, ataupun sat adiktif. Sangat tidak menyenangkan untuk negara ini. Kasian negara ini kalau narkoba itu ada. Ini yang penting untuk teman-teman. Jadi, supaya teman-teman menjadi tahu bahwa narkoba ini sangat berbahaya dan sebaiknya kita semua menjaga keluarga kita. Jangan sampai ada yang kecanduan narkoba. Nanti kita akan lihat apa sih efeknya bagi kesehatan, apa efeknya bagi komunitas, apa efeknya bagi tingkat kejadian kriminalitas, dan sebagainya. Sehingga ada pandangan sementara keluarga dan masyarakat menganggap bahwa aib apabila keluarganya terkena masalah narkoba. Ini tidak bisa disalahkan. Masyarakat memang seperti itu. Bahkan di masa pandemi COVID ini, kalau ada anggota masyarakat yang terkena infeksi virus COVID-19, maka semua berebut menjauh, segera menjauh. Ya, betul menjauh, betul supaya tidak ketularan. Tapi kan tentunya kita karena dia isolasi mandiri, bagaimana kita bisa menyediakan makanan semampu kita, atau giliran menyediakan. Karena dia kan tidak boleh keluar rumah. Itu kita bantu harusnya demikian. Bukan terus malah dijauhi. Karena ada yang macam-macam. Responnya masyarakat itu sangat bervariatif. Ya, terkait narkoba, apalagi narkoba ini sudah lama sekali, ya dianggap aib kalau ada keluarga terkena narkoba. Namun demikian harus diketahui. Kalau terus-menerus ditutupi, justru menambah korban berikutnya. Dan itu harus diceritakan opini dari sebuah kenyataan bahwa itu adalah musibah atau korban harus diberikan perawatan melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial. Jadi karena apa namanya, tidak. Oke, sebentar ya. Sebentar, kita ketak. Kita ketemu sebentar. Terima kasih. Ya. Oke, jadi ini ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan bersama bahwa banyak kejadian salah satu anggota keluarga itu kena narkoba, itu anggota keluarganya, terutama orang tuanya, itu tahu paling belakangan. Nah, ini karena banyak orang tua yang memang tidak terlalu aware narkoba itu apa. Jadi untuk Anda, teman-teman, kalau nanti, misalnya angkatan 2020 lah mungkin yang ada di sini ya. Kalau Anda nanti sudah luring, pandemi ini sudah berakhir dan Anda bisa kuliah, kalau Anda berasal dari luar kota dan akhirnya tinggal di Jogja, karena Anda sebagai anak kos, karena anak kos berarti jauh dari orang tua. Tolong betul-betul hati-hati, karena apa namanya, semua anak yang jauh dari orang tua itu rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan jatuh dalam kondisi narkoba ini. Karena apa? Tidak ada yang menemani. Kalau kita kembali ke rumah, ke rumah orang tua, itu relatif ada yang menemani. Tapi ya memang tidak semua. Artinya kalau yang kos, itu pesan saya harus betul-betul hati-hati. Hati-hati terutama terkait dengan narkoba ini harus hati-hati sekali. Karena kita tidak tahu, mungkin karena kita sedang stres tinggi, stres tinggi, banyak masalah, lalu terus malah berjalan di tempat yang salah, atau kebetulan memiliki teman dengan pergaulan yang salah, sehingga masuk ke lingkaran narkoba. Jadi ini harus hati-hati sekali. Nah, kategori narkoba, napsa, ada narkotika contohnya opioid, kokain, ekstasi. Ini yang saya sebutkan ini, yang narkotika di atas itu, kokain sama ekstasi itu lebih banyak untuk disalahgunakan. Tapi kalau golongan opioid seperti petidin, morfin, dextrometrofan, itu adalah obat-obat yang bisa digunakan dalam dunia medis. Psikotropika yang paling terkenal, benzodiazepin. Benzodiazepin itu bermanfaat, bermanfaat sekali. Untuk mengembati cemas, mengembati depresi, kombinasikan obat lain, tetapi juga rentan untuk disalahgunakan. Lalu kalau saat adiktif, apa? Alkohol, nikotin, inhalan. Ada manfaatnya? Ada. Tapi juga punya resiko. Intinya adalah seperti itu. Nah, ini yang penting. Urut-urutan penyalahgunaan narkoba. Biasanya orang menyalahgunakan narkoba, itu salah satu entry pointnya adalah rokok dan alkohol. Jadi orang yang merokok, orang yang minum alkohol, itu rentan untuk cenderung menyalahgunakan napsa. Rentan. Rentan itu dalam arti berisiko tinggi. Tapi apakah selalu? Ya tidak. Jadi selalu ada pengecualian di sini. Saya mengajak Anda untuk selalu belajar dengan kata, apakah selalu? Ya bisa. Selalu ada yang tidak. Jadi ada yang terjadi dan ada yang tidak. Sama dengan yang penyalahgunakan narkoba ini. Seorang perokok, dan mungkin kadang-kadang minum alkohol, belum tentu dia menyalahgunakan napsa. Tapi seseorang yang perokok, kemudian meminum alkohol, dan teman-temannya ada di lingkungan itu, ya berisiko sekali untuk menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Nah di situ, di gambar itu adalah orang yang merokok cenderung kalau misalnya masuk ke penyalahgunaan, cenderung ke narkotika. Kalau alkohol cenderung ke psikotropika. Rokok itu nikotin. Sifatnya stimulan. Narkotika itu juga sifatnya stimulan. Jadi orang yang merokok, cenderung kalau penyalahgunaan akan masuk ke narkotika, karena itu stimulan. Kalau alkohol itu depress, menekan sistem syaraf. Psikotropika itu juga menekan sistem syaraf untuk mengubah perilaku. Itu misalnya begitu. Orang cemas itu terus ditekan dari psikotropika sehingga kecemasannya berkurang. Orang alkohol akan cenderung ke psikotropika. Apakah bisa silang dari rokok, psikotropika, alkohol, ke narkotika? Ya selalu ada. Kalau kita bicara tentang perilaku manusia, itu pasti selalu ada kemungkinan. Tidak ada yang 100% mutlak. Itu jarang. Tapi selalu ada kekecualian. Tapi kecenderungan rokok akan kalau menyalahgunakan narkotika, kalau alkohol ke psikotropika. Lalu apa hubungannya dengan seks bebas, penyakit kelamin, HIV, AIDS? Terkait dengan perilaku. Setelah menggunakan penyalahgunan narkotika atau penyalahgunan psikotropika, itu perilakunya tanda petik bervariasi. Ada karena pergaulan, ada di pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas lalu bisa timbul ada misalnya penyakit kelamin, ada HIV, AIDS ya. Karena penggunaan jarum suntik, pergaulan bebas, dan sebagainya. Dan bisa memicu yang namanya kriminalitas. Tidak punya uang, pengen dapat obat itu, lalu mencuri. Itu sudah mulai kriminal. Kalau mencuri ketahuan orangnya, lalu dia mempertahankan diri, lalu tidak sengaja memukul atau apa, ya perusahaannya kriminal lagi. Jadi kalau kita bicara tentang napsa, yang dari sisi negatif, ya memang dikatakan kok negatif semuanya. Memang kalau dari sisi negatif, kesannya rokok, alkohol, narkotika, psikotropika semuanya jelek. Tapi yang kita kembali ke depan tadi, bahwa ada juga manfaatnya dari narkotika, psikotropika, alkohol, dan juga rokok. Beberapa artikel mengulas tentang itu. Nanti kapan-kapan silahkan untuk mengakses artikel-artikel tersebut, supaya kita bisa diskusikan di sini. Nah sekarang bagaimana seseorang itu terdrumus dalam narkoba? Sorry, kebanyakan. Yang pertama orang bisa terdrumuskan narkoba itu karena apa? Karena, apa namanya? Karena kompromi. Berkompromi. Kamu mau enggak merokok? Kamu mau enggak minum alkohol? Itu kan selalu tertanya, sedikit saja. Satu teguh saja. Atau satu gelas kecil saja kalau itu alkohol. Rokok sebatang saja. Kalau kita sudah mulai kompromi, artinya kita menerima rokok. Kita menerima segelas kecil alkohol. Kita sudah masuk dalam taraf kompromi. Nah kompromi ini, kalau kita menggunakan, dan kita menggunakan, wuh kok enak ya. Waduh. Kalau enak, masuk ke tahap berikutnya. Coba-coba. Yuk nyoba sekali lagi yuk. Nah kalau sudah coba-coba. Terus rutin misalnya. Wah kalau enggak minum ini, kok badanku enggak enak. Aku harus minum lebih banyak lagi nih. Timbul yang namanya toleransi. Untuk mendapatkan efek yang sama, diperlukan jumlah yang berlebih. Toleransi. Kalau sudah terjadi toleransi, nanti akan terjadi peningkatan jumlah yang diminum alkohol, atau jumlah rokok yang digunakan secara harian. Ekskalasi. Setelah itu timbul habituasi, kebiasaan. Kalau enggak merokok, bibirnya kecute. Kalau enggak merokok, enggak punya ide untuk menulis. Kalau enggak minum alkohol, kok badannya rasanya enggak enak. Itu sudah habituasi. Tapi kalau sudah adiksi, itu bahaya sekali. Adiksi itu kalau, kalau tidak mendapatkan zat itu, badanku sakit semua ya. Kalau saya enggak minum alkohol, kok badanku sakit semua. Itu sudah mulai adiksi. Sudah mulai marah-marah, ingin mencari terus. Itu sudah mulai adiksi. Lalu akan, kalau itu dipus terus, karena dia ada drug seeking behavior, atau perilaku mencari obat, terus-menerus untuk mendapatkan itu, kalau jumlahnya berlebihan, akan terjadi intoxikasi, atau keracunan. Nah, keracunan, kalau tidak tertolong, ya mohon maaf, mungkin koma, lalu kemudian meninggal. Nah, ini tahapan-tahapan untuk terjelat dalam narkoba. Jadi, kalau ada yang mengatakan, misalnya, ya ini, ya ini, apa, say no to drugs, ya. Sering BNN kan mengatakan, apa, say no to drugs. Katakan tidak untuk narkoba. Itu adalah satu-satunya cara, supaya Anda tidak masuk dalam kompromi, coba-coba, dan seterusnya. Kalau kita bicara napsa dalam arti negatif, memang cenderung kita katakan, say no to drugs. Itu hal yang paling benar dan rasional. Mungkin, wah, kamu tidak pernah ngerasain enaknya rokok, tidak pernah ngerasain enaknya alkohol, tidak pernah ngerasain enaknya nyimeng, misalnya gitu. Ya, biarin saja. Daripada, kesehatan kita menjadi terganggu. Ya, kalau cuma kesehatan kita terganggu, kalau kita menjadi mengganggu, kenyamanan orang lain, dari keluarga, tetangga kanan-kiri, masyarakat, akibat perilaku kita yang tidak bisa kita kontrol karena kecanduan obat, itu menjadi sesuatu yang lebih tidak nyaman lagi. Sehingga, pertanyaan terakhir saya, menurut Anda, apakah napsa itu berbahaya? Mengapa seorang bisa mengalami kecanduan? Adalah sebuah pertanyaan yang bisa memandu Anda, kalau kita bicara untuk hal yang negatif. Apakah napsa itu berbahaya? Jadi, antara bahaya dan manfaat, kalau kita bicara nafsa, itu bedanya sebetulnya tipis. 11-12, ibaratnya begitu. Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai berdasar resep dokter, aturan pakainya jelas, ada komunikasi dengan tenaga kesehatan, terkontrol dalam pengawasan tenaga medis, ya itu akan membawa manfaat. tapi kalau mulai digunakan dengan cara yang berbeda, mendapatkannya caranya salah, menggunakannya caranya ngawur, terpengaruh oleh orang lain, untuk menggunakan secara berlebihan, maka yang diperoleh adalah ketidakmanfaatan atau berbahayanya narkoba tersebut. itu yang ingin saya sampaikan di pengantar hari ini, jadi pengantar hari ini hanya untuk memberikan kita apa, side-seeing ya, side-seeing terkait dengan narkoba itu sendiri, tidak tidak apa, tidak banyak yang ingin disampaikan di sini, jadi yang disampaikan di sini itu sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang sifatnya umum untuk membangun apa namanya keingin tahuan Anda dulu, sehingga kuliah nafsa itu nanti isinya hanya itu, manfaat dan kerugian. Jadi, seandainya Anda, loh ini kuliah ini kok isinya cuma ini ya, kalau tidak merasa tidak terlalu bermanfaat ya, kalau masyarakat bisa modif itu bisa ganti misalnya, tapi kalau Anda ingin mendengarkan, mendapatkan pengetahuan tentang manfaat dan risiko penggunaan nafsa itu kalau tidak benar, itu bisa dilakukan di sini, tentunya dalam bahasa yang ilmiah populer saja, karena kita berasal dari berbagai prodi, saya memilih untuk menggunakan bahasa yang ilmiah populer, dan karena ini adalah apa, mata kuliah pilihan, saya berharap mata kuliah ini bisa didengarkan oleh semuanya, tidak harus punya background scientific, dalam arti scientific itu science dan teknologi, tapi siapapun itu bisa menggunakan informasi ini sebagai sebuah informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan tentunya bagi keluarganya juga, itu yang ingin saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dulu terkait ini, silahkan, jangan lupa bergabung di link grup kelas saya nanti diundang saja ya Mbak Dias ya Mbak Yadi kalau saya masukkan di sini saya tidak bisa gabung nanti saya di WA saja untuk bisa gabung di sini baik Pak oke silahkan lihat teman-teman mau bertanya tentang apa silahkan tidak usah malu-malu oke yang mau ditanyakan silahkan ini ada angkatan 2017 angkatan 17 atau nomor 17 aku ya nomor Pak aku angkatan 20 oh angkatan 20 iya 17 angkatan 2017 sudah lulus kayaknya oke ini sebagai angkatan 20 ya berarti angkatan kemarin oke teman-teman ada yang mau disampaikan silahkan kuliah ini hanya sebentar saja untuk memberikan pengantar nah nanti kalau Anda mulai minggu depan tolong lihat LMS setelah pengantar napsa ini jadi disitu ada peraturan perundang-undangan ada psikotropik ada narkotik jangan termasuk ada frequently asking question terkait hukum narkotika tolong itu dibaca lebih dulu atau dilihat lebih dulu ya jadi kuliah napsa ini walaupun pilihan kita akan lebih senang menggunakan diskusi seperti tadi pakai mentimeter kita ngobrol semua berpendapat lalu diminta memberikan pendapat dan sebagainya itu adalah sebuah cara untuk kita membangun sebuah proses diskusi begitu ada pertanyaan kah? silahkan loh kalau mau ada pertanyaan nggak usah malu-mali pak izin bertanya pak silahkan siapa ya saya winda pak winda oke 18 ya iya pak saya pengen tanya pak kalau misalnya kalau obat depresi itu kan bisa obatnya itu ada golongan narkotika atau psikotropika gitu kan pak kalau untuk gengguan depresi kalau depresi mayoritas psikotropik nggak ada narkotiknya gimana? nah kadang kan kalau misalnya orang depresi itu juga bisanya dia tuh kayak orang pengguna narkoba gitu pak jadi kalau misalnya dia nggak minum obatnya kan si perilakunya itu kayak orang yang udah kecanduan narkoba seperti itu nah sebenarnya kalau keadaannya sudah sampai seperti itu apakah berbahaya juga pak untuk penyandang depresi? mungkin penggunaan istilahnya saja yang tidak sepenuhnya tepat depresi itu memang diobati dengan psikotropik dengan psikotropik karena depresi itu kan orang dalam kondisi depres dalam kondisi tertekan obat psikotropika di sini bertugas untuk mengubah perilaku supaya orang ini menjadi tidak tertekan jadi depresi itu kan murung sedih mulai menarik diri dari pergaulan dan sebagainya obat psikotropiknya berkasiat sebaliknya mengajak dia untuk bisa senang makanya diberi obat yang mengandung meningkatkan serotonin atau meningkatkan dopamin supaya dia menjadi lebih ceria begitu tapi penggunaan obat depresi ini bisa terjadi dalam waktu bulanan atau mungkin bisa sampai bertahun-tahun proses berhenti menggunakan obat antidepresi harus diputuskan oleh dokter yang merawat bukan oleh orang itu sendiri atau bahkan bukan oleh apoteker tapi oleh dokter yang merawat kalau dia lupa mungkin ya maksudnya tadi ya Mbak Winda kalau dia lupa minum obat memang dia ada dalam kondisi depresinya itu menjadi tidak terkontrol karena tidak terkontrol sebelumnya kalau minum depresi itu jadi orangnya tetap mungkin bisa bisa bergaul dengan baik dan sebagainya mungkin kalau dia lupa minum atau obatnya habis dan belum beli obat itu orang itu bisa kayak kehilangan kendali begitu ya dalam arti kalau dia depresinya adalah orangnya dia mengurung diri ya dia yang biasanya bisa ngobrol dengan orang tidak takut bertemu dengan orang mungkin dia akan pergi untuk tidak bertemu dalam itu mengisolasi dirinya sendiri jadi yang dimaksud Mbak Winda terkait perilakunya yang seperti kecanduan itu yang mana kira-kira ya kan kalau misalnya kalau sepengetahuan saya Pak ya kalau orang dengan kecanduan narkoba itu kan kadang kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan barangnya lagi kadang sampai ngamuk gitu Pak ya oke jadi tidak terkendali ya oke ya itu yang namanya drug seeking behavior jadi perilaku seseorang yang kecanduan misalnya kecanduan narkotik ya dia kalau tidak mendapatkan obat itu maka akan ada gangguan fisik sekaligus gangguan mental gangguan fisiknya bisa berupa badannya sakit sekali gangguan mentalnya nah gangguan mentalnya itu salah satunya yang kita contohkan tadi misalnya cemas berlebih ketakutan yang berlebih perasaan tertekan atau malah mengarah ke waham-waham tertentu yang kita ceritakan itu tadi yang cemas depresis atau skisofren sehingga memang bisa menimbulkan perilaku yang tidak terkontrol seperti triak-triak marah-marah atau mungkin menyakiti diri sendiri ya itu seperti itu tapi itu kita sebutnya bukan dia sakit depresi ya tapi dia mengalami gangguan mental disitu karena yang kena adalah gangguan fisik dan gangguan mental nah kalau orang depresi dan dia tanda petik tidak menyalahgunakan obat orang depresi kalau misalnya lupa minum obat kalau obatnya pas habis dan tidak beli misalnya ya itu dia tidak terus berperilaku seperti orang kecanduan ya hanya dia mungkin depresinya menjadi tidak terkontrol sehingga apa namanya mungkin hari itu satu dua hari kalau belum dapat obatnya perilakunya menjadi aneh tapi bukan berarti dia terus menjadi punya perilaku seperti orang yang kecanduan adiksi yang tidak memperoleh obat sehingga dia terus mencari cara supaya dia memperoleh obat begitu itu Mbak Winda jadi perubahan perilakunya tidak signifikan gitu ya Pak ya ya sepanjang pengetahuan saya kalau orang depresi yang lupa minum obat atau tidak minum obat itu apa ya tetap ya tetap ada dalam koridornya dia tetapi memang orang itu menjadi tidak dia menjadi tidak nyaman kalau bertemu dengan orang dan sebagainya tapi tidak sampai menjadi orang yang tidak terkendali seperti yang tadi adiksi obat-obatan napsa tadi gitu Mbak Winda baik Pak terima kasih nanti kita bahas yang lebih jauh nanti di perilaku yang apa namanya drug seeking behavior kalau kita ada orang yang kecanduan obat dan tidak mendapatkan obat untuk memenuhi kecanduannya begitu oke terima kasih Mbak Winda untuk pertanyaannya mungkin satu pertanyaan lagi silahkan saya mau tanya Pak Yohana silahkan Mbak Yohana iya Pak saya mau tanya mengenai orang yang sudah kecanduan lalu masuk ke tempat rehabilitasi di tempat rehabilitasi itu kan pasti ada dokter yang mengontrol kita ya mengontrol orang-orang yang terkena kecanduan nah di saat masuk ke rehabilitasi itu orang-orang yang kecanduan itu tetap diberikan dosis namun dikurangi atau langsung tiba-tiba diberhentikan Pak oke baik ini variatif Mbak ya Mbak Yohana nanti ada di chapter tertentu disitu rehabilitasi itu variatif ada yang ada harus melalui proses detoksifikasi detoksifikasi artinya orang rehabilitasi itu obat yang di dalam tubuh yang menyebabkan kecanduan harus dikeluarkan dulu harus di detox dulu ya detoksifikasi atau penghilangan racun dari dalam tubuh setelah penghilangan racun dari dalam tubuh bukan berarti orang itu sudah sehat mungkin secara fisik obat yang menyebabkan adiksi sudah hilang dari tubuh tapi yang harus diminisir adalah mentalnya pikirannya jadi karena kecanduan obat tidak hanya merusak kesehatan secara fisik tapi juga merusak kesehatan secara mental termasuk orang menjadi mager malas gerak dalam arti tidak mau beraktivitas inginnya bermalas-malasan saja itu termasuk salah satu yang dalam aktivitas mental jadwal yang harus dibenahi sehingga dalam proses rehabilitasi selalu ada jadwal yang ketat untuk mengatur disiplin untuk mengatur komunikasi dan sebagainya nanti semuanya ada jadi apakah akan diberi obat yang dosisnya lebih kecil ya itu tergantung nanti dari keputusan dokter yang melakukan assessment di awal seseorang itu lalu bagaimana keputusannya itu nanti akan ada di dokter tersebut nanti semua tenaga kesehatan yang ada di situ yang membantu proses itu termasuk konselornya akan mengikuti care plan itu seperti itu Mbak Yuana oh baik terima kasih Pak oke masih ada lagi kah sudah waktu oke baik nampaknya tidak ada oke baik terima kasih teman-teman untuk kehadirannya jadi tadi kita sudah menggali semua tentang apa yang menjadi keingintahuan Anda tentang narkotika psikotropika dan sat adiktif dan saya sudah meminta Anda menulis apa beda narkotika psikotropika dan sat adiktif ya mayoritas itu narkotika psikotropika sudah cukup mendapatkan informasi kalau yang sat adiktif nampaknya masih belum sesuai informasi yang masuk ke Anda nanti kita akan benahi selama satu semester ini sehingga nanti akan Anda akan mendapatkan informasi yang benar terkait narkotika psikotropika dan sat adiktif begitu ya selamat menikmati